Warga menangkap seorang pencuri sepeda lipat yang melakukan aksinya di Solo, Jawa Tengah. Video penangkapan pencuri sepeda lipat tersebut sempat viral di media sosial. Video penangkapan seorang pencuri sepeda lipat di salah satu rumah warga di wilayah pasar Kliwam, Solo, Jawa Tengah viral di media sosial. Namun kami tidak bisa menayangkan secara utuh karena mengandung unsur kekerasan. Warga yang geram melampiaskan amarahnya, namun sebagian warga lain mencoba menahan amuk warga dan menyerahkan pelaku pencurian ke polisi. Saat ini tersangka ditahan di Mampolsek, Pasar, Kliwon. Sementara satu unit sepeda lipat disitap petugas kepolisian sebagai barang bukti. Sebelumnya tersangka mencoba mencuri sepeda lipat yang diparkir di sebuah rumah warga. Namun aksi pelaku gagal setelah kepergok pemilik rumah. Pelaku sempat melarikan diri namun gagal. Pada saat dituntunnya sepeda itu, orang rumah mendengar bahwasannya ada orang yang suara sepeda keluar rumah. Ketika dicek, sepeda itu dituntun oleh orang tidak dikenal. Kemudian diikuti oleh orang rumah, ternyata betul itu sepedanya, sepeda miliknya. Kemudian orang rumah itu meneriaki yang membawa sepeda dengan kata maling-maling seperti itu. Akhirnya dengan sebab seperti itu, impactnya untuk tersangka ini hampir dihakimi oleh masyarakat setempat. Saat dilakukan pemeriksaan, pelaku mengaku tidak merencanakan pencurian, namun aksi kriminal yang dilakukannya secara spontan saat melihat sepeda lipat yang diparkir di sebuah rumah. Akibat perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 362 KHP tentang tindak pidana pencurian. Ancaman hukumannya maksimal 5 tahun kurungan penjara. BD Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah